Halo Sobat Lumbung Tanam, kali ini saya akan berbagi cara tradisional masyarakat di Jember dalam mengolah umbi gadung. Nah pengolahan secara tradisional dari masyarakat ini penting untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya karena umbi gadung atau masyarakat Jawa biasa menyebut gadung ini mengandung racun yang bisa membahayakan bagi tubuh bila langsung dikonsumsi atau tanpa proses pengolahan yang tepat. Pertama kita harus mengupas gadung terlebih dahulu hingga bagian daging gadung terlihat utuh. Selanjutnya, sambil mengupas gadung, bahan yang wajib tersedia yaitu abu bakar. Bisa dari sisa tungku pemasakan tradisional, sisa-sisa kayu yang dibakar, bagian abunya diambil dan kita kumpulkan menjadi satu. Setelah dikupas dan dipotong tipis-tipis, gadung harus langsung ditabur dengan abu kayu bakar. Bila tidak segera ditabur dengan abu, kadar air dalam gadung akan semakin berkurang dan membuat abu tidak terlalu lengket. Fungsi abu ini juga untuk menyerap kadar air yang beracun dalam gadung. Proses selanjutnya, setelah semua gadung ditaburi dengan abu, pastikan didiamkan kurang lebih satu malam untuk memastikan kadar air terserap maksimal ke abu sebelum dijemur esok hari. Proses penjemuran ini juga harus hati-hati, pastikan tidak ada gadung yang saling bertumpukan agar pengeringan di bawah terik matahari bisa maksimal dan kadar air bisa terserap. Kurang lebih, proses penjemuran ini memakan waktu 2-3 hari hingga benar-benar kering. Nah ini sudah memasuki hari kedua proses penjemuran, sudah tampak lebih kering. Ini gadung yang sudah dijemur selama 3 hari dan proses selanjutnya direndam selama 3 hari juga. Nah selama proses perendaman ini jangan lupa terus diganti airnya. Oke teman-teman, terus selestarikan proses pengolahan makanan tradisional Indonesia. Salam Mandiri Pangan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati